selamat menikmati Mas Sungjin, Ade Daun, Mas J, terus pada bilang Bunda Yangke Bunda Yangke sama terakhir baru ini ya sorry guys ya kemarin gue bilang wonpil mukanya ramah lingkungan gue kadang-kadang ngejeblak aja guys karena ya itu reaksi pertama gue waktu itu oke guys ini gue akan react day 6 Men In A Move tapi sebelumnya kita intro dulu guys oke guys ini day 6 TBM TBM apa guys ya gue juga belum ini ya belum ini banget sama istilah-istilahnya mereka ini Men In A Move disini sih gak ada penjabarin gak sih Men In A Move day 6 sunrise albumnya sunrise guys ya JYP Entertainment oke kita langsung aja guys kita buka videonya langsung kita mulai desik eh kok udah ke play oke 1 2 ceplok wuh soundnya wonpil oh iya temen-temen juga bilang ini scene ini ya novation ultra nova ya kalau gak salah ya nice fillernya fillernya down asik nih buat pertamanya guys ah ini gue perdana denger lagunya day 6 yang iramanya 6 per 8 guys by the way 6 per 8 tuh apa sih 6 per 8 tuh hitungannya jadi ada 1 bar tuh ada 6 ketuk guys 2 aga 4 manam 2 aga 4 manam nih oh sound bassnya yang kayak nakal banget sih tuh grrrr gitu ya wuh oke Jay notasinya bagus banget ya sound bassnya seru oke chordnya gak main lagi ya disitu ya wuh yang kayak nih ya kan chordnya kayaknya dik lanjut dulu guys lanjut dulu guys wah soundnya wonpil juga pake organ guys ya asik banget tuh kayak semacam church organ keren dia lebih lebar jadi di middle frekuensinya wah sound enak banget tuh piano ya asik turun 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 gitu ya asik dong adek dong guys wuh ih chordnya dimundur-mundurin gitu tuh dark banget ya jadi ada diminis-diminis gitu ya adek gue merasa sama Revin nih oke kemana wow oke aduh aduh musiknya begini papa yang nyanyi guys nih nih come on aduh perhatikan gak guys aduh detailnya bagus nih pasti papa mau nyanyi guys ada suara reeng kayak string gitu guys ini ya itu keren banget sih jadi makin nyayat hatiku ini nih guys toeng gila itu kerjaan yang wonpil pasti aduh gitar juga oh iya pantesan baru gue tadi mau gue lagi meratin soalnya si papa sungjin kan nge-ritem guys ternyata si ini ya ngomong ambil oktav-oktav si jay tuh nih neng tuh dia tuh wah asik sama nih wuhh chordnya juga seru ya guys aduh yanky tuh kalo ngambil-ngambil kayak begini-begini tuh ya oktav-oktav soalnya waktu itu temen-temen juga ngasih tag dia lagi nyanyi cuma berdua sama Jay kalo salah apa sama Dawn dia nyanyi tuh keren banget guys kayak akustik gitu kayak gak terlalu ini formal banget itu guys kalo kalian punya linknya taruh di komen guys gue pengen denger suaranya yanky tuh buset berantakan banget disitu guys aduh falsetnya ya Tuhan gila tuh gue suka dihantakan hantakan vokal itu hahaha nice balik ke tema awal ya novation suaranya asik ya hancur gitu ya seru sih oke delay distorsi tadi asik aduh bapak serius guys ya kalo gue gue denger lagu day 6 kayaknya mereka dulu kayaknya masalah hidupnya bertubi-tubi guys ya jadi bisa nyanyipin lagu yang enak-enak bener gue gak bencana guys masalahnya orang yang banyak pengalaman hidup biasanya nyanyipin lagunya lebih kalimatnya tuh kata-katanya lebih lebih deep lebih dalam bener gak guys nih banyak masalah bener nih guys entah apa itu sejarah mereka ya gue pengen tau juga sih guys sejarah mereka tuh dulu kayak gimana tuh chordnya aduh manis banget itu oh kasih itu lagi tuh tuh itu gue ngintin sama apa backing vocal backing vocal the beatles guys ya chordnya juga tuh nge beatles sedikit guys ini udah kayak poker pekarti juga lama-lama ini soalnya yang keren gokil sih oke kemana oh iya tuh tuh keren deh sorry guys Gibsonnya seksi banget ya putih gitu ya wuuu na 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 revnya gak pernah jelek guys gak pernah jelek bapak eh bapak ini bukan ini ande doon dash 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 dikasih accent disitu guys nice ah bam 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 oke oke abisnya kemana oke gila ini lebih dark bener guys ditambah string lagi guys dia musik-musik apa day six guys ya menurut gua dia lebih kiblatik karena british guys ini banyak-banyak chord progression yang gua sering denger di lagu-lagu eropa guys ya british asik nih joh nyanyi rame-rame begini tuh ini band sakit sih emang seru banget sih wuuu ah asik wow overton sabi singkat wuuu gila aduh gila gila overton guys ini gua harus ulang gua gusbamas lagi guys gua pengen nikmatin masa-masa berinding gitu guys ini ya wuuu ha ha yes yes papa 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 dar wuuu wuuu gila aduh aduh aku ielan gila lagi dipales banget di situ guys gimana gua ngga merinding guys yes wuuu wuuu ampun aduh 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 sakit kenal stringnya Tuh ada timpaan disitu guys ya Ada timpaan itu Sebelah kanan kuping gue Wow Ini gue pause dulu guys Gila guys ya Mereka tuh pinter banget emang Kalo buat aransemen tuh mainin emosinya tuh Dari slow di build pelan 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 ya kan baru meledak guys Di belakang guys Gila tapi emang ini kalo misalkan Nge bus D6 guys itu aransemen tuh Gak pernah bikin gue miss dari segi Aspek apapun guys Karena tuh aransemen tuh Gak ketebak gue gak pernah bisa ngebak Ini kortek abis ini kemana Taunya beda Nah ini lagu pertama kali D6 gue denger Dengan Irama 6x8 Langsung nyayat gue dengerin ya guys Udah rekomendasiin Men In The Move Thank you banget guys ini jadi lagu favorit gue Karena nuwan saya sangat Beatles Gimana gitu guys Thank you for watching jangan lupa like Taruh komen banyak spam aja guys Seratusan ribu maupun jutaan mungkin Di kolom komentar guys Terserah kalian karena Gue selalu akan ngebaca komen kalian guys Oke my day Thank you for watching Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya